Kisah para Rasul 24 nomor 5 telah nyata kepada kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan diantara semua orang Yahudi di dunia yang beradab. Bahwa Paulus adalah toko dari sekte orang Nasrani. Masih mau? Masih mau? Jadi jelas orang Parisi adalah Paulus. Agama yang didirikan oleh Paulus adalah agama Nasrani. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus terhadap orang Nasrani? Menjadi orang yang dua kali lebih jahat. Jangan bodohlah. Parisi itu bukan suku. Ini yang tanya suku yang ada siapa? Orang Parisi itu adalah suku. Yang tanya suku itu siapa? Jangan kamu goblok. Saya tanya dulu kepada saudara saya yang pintar ini. Paulus itu orang Parisi atau bukan? Itu doang. Saya tanya dulu. Eh, eh, saya tidak tanya Parisi. Saya tanya Paulus. Paulus itu orang Parisi atau bukan? Aku yang lari dia udah kabur. Bukan, bukan. Bukan akun-akun mereka habis dengan ripot-ripot ini. Mulut-mulut mereka sendiri yang kena itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi semakin Anda menghujat Islam, semakin akan berat menghadapi kitab itu sendiri. Ya. Jadi, teman-teman, sebelum saya alihkan. Di dalam Matius 23, nomor 15, bahkan kalau kita melihat Matius 23, Yesus di sana berpesan, 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 dan berpesan. Yesus menunjukkan siapa yang celaka. Tidak ada satupun Yesus menerangkan, celakalah wahai engkau orang Arab, wahai engkau Nebayot, wahai engkau Kedar, wahai engkau Ismail, wahai engkau Bani Ismail. Tidak ada dikatakan Yesus. Tapi apa dikatakan oleh Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Parisi, celakalah engkau wahai orang Munafi, celakalah engkau wahai keturunan ular Beluda. Siapa mereka itu? Bani Israel. Engkau menjelajahi daratan. Siapa yang menyeberangi daratan sampai ke rumah? Paulus. Engkau menyeberangi lautan sampai ke Kiliki. Siapa ya? Paulus. Engkau mentowatkan Romawi dan Yunani menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka, dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Agama apa yang didirikan oleh Paulus? Agama Kristus. Jawabannya tidak memuaskan bagi saya. Iya. Alat-alat pemuasnya tidak ketemu kali, Bang. Tidak tahu, Bang. Mungkin barangkali sih, Bang. Jumlah bisa ini. Iya, iya, iya. Masya Allah. Apa bukti ala Islam itu ada? Oke, baik. Sebelum kita berbicara terkait dengan apa yang saudara saya pertanyakan, boleh enggak saya minta bukti apa bukti akal Anda itu ada? Iya, 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 iya. Aja dulu, Bang. Itu aja dulu. Pertanyaannya sama. Aduh, ada mungkin. Tanya balik, kan saya bertanya, Bang. Itu aja. Apa bukti Allah Islam itu ada? Kalau disediakan kan ada buktinya. Saya akan jawab. Saya akan jawab. Iya. Tapi saya ingin melihat sejauh mana daya tangkap Anda nantinya. Makanya saya tanya, apa bukti Anda punya akal? Iya. Itu jangan tertanya balik lah. Kan saya itu bertanya. apa bukti Allah Islam itu ada? Baik, baik. Oke. Jadi gini, Bang. Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam Al-Quran disebut wujud. Ya. Allah itu ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya wujud. Nah. keberadaan sesuatu itu tidak selamanya bisa dikatakan ada ketika mata yang terbatas ini mampu melihat. Dan sesuatu tidak bisa dikatakan tidak ada oleh karena mata yang tidak terbatas ini. Kemudian, contoh akal. Kita tidak mampu melihat akal. Tetapi kita yakin akal itu ada. Kalau kita tidak yakin akal itu ada, maka bagaimana mungkin kita bisa bersuara, mengeluarkan lafaz, kata demi kata, membingkai kalimat, dan kemudian syarat dengan makna. Nah, Al-Quran menjelaskan ketika berbicara mengenai wujud keberadaan Allah SWT, maka dikatakan dalam Al-Quran, la'isaka mislihi syai' apa artinya? Allah SWT itu itu tidak serupa dengan apapun. Jadi, dia tak terlihat. Oleh karena itulah, kemudian tidak ada manusia yang mampu mengatakan bukti Tuhan saya ada karena Allah SWT pernah dilahirkan. Allah SWT pernah nusul di atas bukit. Itu tidak bisa. Di Islam itu tidak mensipati sifat seperti itu. Kenapa? karena menyentuh esensi keberadaan Allah hanya menggunakan akal. Hanya akal sehat yang kemudian bisa menelah. Apa logika sederhananya? Alam semesta ini sudah pasti diciptakan oleh esensi yang ada. Meskipun esensi tersebut tidak pernah memperlihatkan wujudnya. Itu dulu. Jadi, alam semesta ini ada wujud adanya Allah. Contoh, analogi sederhana. Ketika kita melihat jejak binatang maka tentu kita akan berkata binatang itu ada. Kenapa? Karena jejaknya ada. Meskipun kita tidak melihat binatangnya tapi kita akan akal kita ini akan mendapatkan satu kondisi di mana akal akan mencerna binatang itu ada. Kenapa? Ada jejaknya. Tidaklah mungkin ada jejak kalau binatangnya ada. Oleh karena ada jejaknya maka binatangnya ada. Alam semesta ini jejak-jejak bukti keberadaan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ini ada. Bukti bahwa ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu Tuhan. Di Islam Tuhan tersebut disebut Allah yang mahasuci lagi maha tinggi. Tapi tidak terlihat. Yes. Tapi alam ini ada. Ya. Dia yang menciptakan alam itu enggak mungkin. Memangnya pada saat proses penciptaan kita harus ada memplototin di situ. Kan tidak. Maka inilah yang disebut iman. Inilah yang kemudian disebut iman. Makanya tadi begitu saudara saya bertanya saya sengaja bertanya balik kepada saudara apa bukti bahwa Anda punya akal. Bukti adanya akal Anda mampu bertanya. Itu bukti adanya akal. Oleh karena itulah bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala karena adanya alam semesta ini. Bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala karena adanya alam semesta ini. Lalu kemudian saudara akan bertanya lagi. Oh berarti Anda mempertuhankan sesuatu yang tidak ada. Tidak ada menurut panca indera kita. Wujudnya Tuhan itu. Kenapa? Alam semesta ini tidak mampu kemudian memuat Tuhan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu maha besar. Makanya Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran Surah Al-Araf ketika dia minta dia minta kepada Allah Ya Allah aku yakin engkau ada aku percaya engkau ada aku tahu engkau ada tapi izinkan aku penasaran aku pengen tahu kau itu seperti apa wujudnya. Apa kata Allah? Lantarani Wahai Musa kamu tidak akan sanggup melihat aku. Walamma ja'a Musa limikatina wa kalla mahu rabbuhu kala rabbi arini ansur ilaika Ya Tuhanku aku pengen sekali melihat dirimu. Kata Allah Lantarani Wahai Musa kamu tidak akan mampu melihatku. Walakin insur ilal jabal akan tetapi tengoklah gunung itu. Fai ini takal rabah makan apabila dia tetap ada tempatnya pasau fatarani maka kau mampu melihatku. Walamma tajalla rabbuhu liljabal maka ketika kemudian Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan diri kepada gunung itu maka apa yang terjadi? Gunung itu hancur luluh dan Musa pun binsan. Kata Al-Quran Kata Al-Quran Musa ketika dia bangun dari pingsannya dia mengatakan Maha suci Ya Allah aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman kepadamu. Jadi alam semesta ini yang menciptakan kilat petir terjadinya siang dan malam itu bukan seorang presiden bukan PBB persatuan bangsa-bangsa atau persatuan orang kaya di dunia untuk menciptakan siang dan malam bukan tetapi yang menciptakan itu adalah esensi yang tak terlihat yang di Islam disebut Allah subhanahu wa ta'ala kami beriman kami meyakini dan kami bersaksi tentang itu gitu bang oke bang penjelasan yang sudah jelas sama saya bahwa sudah saya tangkap bahwa Allah Islam itu ada cuman tidak terlihat itu yang saya tangkap disini disini yang saya Allah itu ada setidaknya dia itu menyatakan dirinya dengan mengambil apa ya karena kita contohnya ini Allah Islam menyatakan ini ada Allah saya ada dia imani saja gitu tapi apa buktinya Allah itu ada ya setidaknya memang benar kalau Allah itu datang atau dia datang ke dunia apa menyatakan dirinya dengan apa ya seperti Tuhannya di Kristen memang benar itu bukti Tuhan itu Kristen ada dia menyatakan dirinya dengan mengambil rupa manusia karena kalau kita bertuhan ya ada Tuhan saya saya imani saja tapi sampai kapan kita itu Tuhan itu menyatakan dirinya ya setidaknya jangan menyatakan dirinya dengan keilahiannya setidaknya dia mengambil rupa bahwa dia itu ada itu bang itu yang saya pikir disini berarti gak mungkin contohnya nih bang ada orang tua anaknya ini ada anaknya eh ada bapak saya tapi sama sekali dia tidak pernah ketemu sama bapaknya 2000 tahun 10.000 tahun lama dia gak pernah ketemu tapi apa buktinya bahwa bapaknya itu ada itu pasti dia itu kalau memang bapaknya itu contohnya Allah itu berkuasa pasti dia menyatakan dirinya setidaknya dia mengambil rupa rupa apa rupa manusia biar dia bisa berinteraksi dengan ciptaannya gitu ya itu menurut saya pemahaman saya dari Kristen bang ya iya baik oke itu saya hargai gitu ya saya sangat menghargai itu pemahaman Kristen tetapi pemahaman seperti itu adalah pemahaman mohon maaf pemahaman orang yang lemah akal orang yang lemah akalnya yang memiliki pemahaman seperti itu nanti dia mengatakan sesuatu itu ada ketika dia nampak bisa dilihat bisa dirasakan nah sedangkan Tuhan menyatakan dirinya itu cukup melalui ciptaannya sama seperti saya saudara yakin bang suma itu ada karena bang suma menyatakan dirinya melalui hp yang anda pegang kalau anda sehat anda akan percaya meski anda tidak melihat saya kenapa karena ada sinyal ada golombang yang sampai kepada anda akan keberadaan bang suma disini anda di sumatra anda di jawa saya di makasar tetapi anda dengan seyakin-yakinnya bang suma itu bukan fiktif tetapi oknum yang ada dia wujud dengan anda melihat apa yang ada di kuping anda dengarkan itu adalah suara bang suma orang beriman itu begitu jadi Allah memberikan sinyal ke alam semesta kepada ciptaannya dirinya ada melalui ciptaannya siapa yang menciptakan siang dan malam kira-kira Yesus gak mungkin gak mungkin lawang dia tahu musim buah arak saja yang gak bisa dia untuk mengendarai semua kendaraan dia harus mengambil keledainya orang ini bukan disipati oleh Tuhan itu kecil sekali itu sifat makhluk orang yang berakal tidak ada orang yang berakal itu akan sampai kepada hakikat Tuhannya jadi alam semesta ini cerminan adanya Allah adanya Tuhan kalau Tuhan itu tidak ada alam semesta ini tidak ada kenapa bagaimana mungkin kemudian alam semesta ini ada sedangkan penciptanya tidak ada karena alam semesta ini ada kita balik karena alam semesta ini ada sudah pasti penciptanya itu ada meskipun kita tidak pernah melihatnya nah sekarang permasalahannya adalah Tuhannya umat Islam tidak pernah menyatakan diri Tuhannya Kristen pernah menyatakan diri dalam rupa manusia sekarang mari kita telah apakah betul yang Anda katakan Tuhan menyatakan diri dalam rupa manusia itu seperti itu adanya tidak apa buktinya ketika Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri lalu atas kehendak siapa dia datang ya atas kehendak Tuhan pencipta langit dan bumi berarti yang datang ini bukan Tuhan yes dia hanyalah perantara baca kitab saudara dalami kitab saudara Anda akan sampai pada poin kebenaran lalu kemudian barusan tadi saya membahas sama Dinda Dinda Michan ya satu sorry Yohannes 1 nomor 18 tidak ada yang bisa melihat Tuhan tidak ada tetapi kemudian Yesus yang mentapsirkan Yesus yang menceritakan Yesus yang kemudian menyampaikan disitu jelas di kitab saudara diterangkan diterangkan bahwasannya kata eksekumai itu menjelaskan bahwasannya Yesus lah yang menyatakan keberadaan Tuhan itu seperti apa adanya nah apa pernyataan Yesus tapsiran Yesus cerita-cerita Yesus tentang Bapak yang mengutus dia ternyata dia mengatakan tidak ada Bapak itu bisa dilihat suaranya pun tidak bisa didengarkan berarti untuk mengimani Tuhan Tuhan tidak perlu datang makanya itulah yang disebut iman misalnya gini bang Anda mengambil sebuah polpen lalu kemudian Anda simpan dalam kantong saudara apakah Anda percaya bahwa di dalam kantong Anda itu ada polpen yes Anda percaya kenapa karena Anda lihat karena Anda lihat apakah Anda beriman tidak itu bukan level iman level iman tidak melihat polpen tetapi kemudian mengatakan di dalam kantong itu ada polpen itu iman tapi kalau melihatnya itu percaya namanya makanya kita katakan tentang konsep ketuhanan orang Kristen terhadap Yesus itu bukan iman tapi percaya sedangkan percaya itu level masih rendah level tingginya itu adalah iman kalau kemudian Tuhan bisa datang berarti dia tidak datang hanya pada abad pertama harusnya pada covid kemarin dia juga datang sekarang ini jika dia datang dia datang dia datang dan dia datang untuk apa supaya manusia tahu oh ternyata Tuhan yang benar itu adalah dia yang bisa mengambil rupa manusia tapi kan faktanya tidak Tuhan yang benar itu maha melihat meliputi mencakup semua aspek yang ada dalam langit dan bumi itu yang dikatakan Tuhan yang benar silahkan oke bang menambahkan bang mobil bang mobile aku nambahin sedikit ya oke jadi tentang pertanyaan bagaimana cara membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta itu ada tentunya kita bisa melihat dari makhluk yang menjadi ciptaannya seperti apa yang ada di dalam Quran surat al-an'am ayat ke 102 Allah berfirman itulah Allah Tuhan kamu tidak maaf bentar itulah Allah Tuhan kamu tidak ada Tuhan selain dia pencipta segala sesuatu maka sembahlah dia dialah pemelihara segala sesuatu jadi keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa dibuktikan dengan hadirnya hukum yang mengatur berbagai hal yang ada di dunia ini seperti hukum gerak makhluknya sekarang ambil contoh antariksa bagaimana antara benda langit yang satu dengan benda langit yang lainnya itu tidak bertabrakan bagaimana Allah menciptakan garis tata surya sehingga tidak ada tabrakan antara planet planet dengan planet planet dengan matahari planet dengan bintang bagaimana kita bisa melihat garis edar yang begitu rumit kalau kita pandang di dalam gambar itu tidak menciptakan itu semua itu terjadi tubrukan tentunya ada yang menciptakannya ada yang mengaturnya bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak ada satu makhluk hidup pun yang ada dengan sendirinya tentu ada penciptanya apakah itu Yesus tidak bukan ini terbukti dengan adanya penciptaannya ini itulah adanya eksistensi Allah Allah itu maha wujud tadi sudah dikatakan sama Bang Dazuma bukan berarti wujudnya bisa dilihat karena di dalam ajaran kekerisanan sendiri sudah dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat rupanya dan tidak bisa didengar suaranya bagaimana mungkin kalau Allah kemudian mewujud menjadi manusia itu kan hal yang lain lagi itu adalah sebuah pelajaran tentang Teofani Allah Teofani Allah ini apakah itu pelajaran yang atau pengajaran yang diberikan oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad contohnya Nabi Isa atau Yesus tidak dikotomi Yesus itu adalah hasil daripada konsili Kalsedon nanti kalau misalkan Abang tetap menyatakan bahwa Allah itu harus apa namanya Berteofani berinkarnasi menjadi manusia Yesus supaya dapat dilihat oleh mata nanti akan tertampar dengan dalil-dalil yang ada di dalam Bible sendiri dimana Allah tidak pernah mau disamakan dengan ciptaannya itu nanti kita kalau misalkan mau bukti daripada ayat-ayat itu nanti saya siap memberikan bukti bahwa di dalam Bible pun Allah itu sang pencipta itu memperkenalkan diri kepada Yesaya kepada Yeremia dan dia tidak mau tidak suka disamakan dengan ciptaannya nanti akan kita sampaikan ayat-ayatnya silahkan oke mbak oke terima kasih kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan sebenarnya kerinduan kita itu adalah melihat Allah ketemu dengan Allah cuma kita sudah terbatas karena Allah itu keilahiannya kalau kita ketemu sudah jelas itu kita mati kita mati atau kiamat dunia ini jadi benar yang dikatakan tadi suaranya aja kita tidak bisa dengar apalagi wujudnya kan makanya Allah itu mengambil ya mengambil rupa manusia agar dia bisa langsung berinteraksi kalau Allah mengambil rupa manusia kan dia itu dia itu tidak berdusta karena dia berkuasa tak ada yang mustahil bagi Tuhan ya tak ada yang mustahil kalau kita lihat di di Ibrani 1 ayat 1 dan 2 itu sebelumnya kan Allah itu mengutus para nabi para rasulnya dan pada akhirnya dia itu datang sendiri dengan anaknya ya maksudnya anaknya itu ya maksudnya yang datang itu bukan anaknya maksudnya sudah dia beristri coba buka itu Ibrani 1 ayat 1 atau 2 aku tidak salah ya jadi itu buktinya kan memang kita itu sebagai manusia ciptaan Allah ini kan kita rindu apakah benar Tuhan itu ada apakah Tuhan itu benar-benar ada enggak kalau kita cuman anak imani saja benar ya saya juga udah memang benar Allah itu ada Tuhan itu ada cuman apa buktinya setidaknya Tuhan itu menyatakan dirinya gitu menurut saya ya makanya itu di Kristen itu kalau kita baca Yuhani 1 ayat 1 dan Yuhani 1 14 firmannya itu yang menjadi manusia bukan langsung ke Allah itu langsung dia membuktikan bahwa dia itu ada menyatakan langsung pada umannya ini saya makanya Yesus nanti di situ ya saya diutus atau gimana kan dia itu yang mengambil rupa manusia Allah itu kan maha kuasa kalau dia jadi manusia kan tidak bisa kita keberatan karena kita itu hanya ciptaannya ya makanya tadi saya ini saya tanya sama ini gimana ala ala islam itu apa buktinya ada kalau di Kristen udah jelas bang udah jelas dia menyatakan dirinya memang kalau kewilahiannya langsung turun ke dunia pasti kiamat mati semua tapi dengan cara agar kita tidak mati dia mengambil rupa makhlunya ciptaannya yang mulia itu manusia agar bisa berinteraksi itu ya ya mungkin coba coba jelaskan bang ayat tentang dikotomi Yesus karena abang berbicara tentang Teofani Allah kalau abang sudah mulai berbicara tentang Teofani Allah itu abang sudah berbicara tentang ajaran pagan Yunani yang dulu itu disematkan kepada dewa-dewa dimana umpamanya Allah ini berinkarnasi menjadi Zeus kemudian Zeus menikah dengan wanita bumi namanya Hira kemudian Hira mempunyai anak namanya Hercules sebentar bang sebentar yang dulu dipotong namanya Hercules Hercules inilah yang memiliki dikotomi Yesus abang tadi mengatakan dan saya sudah mengatakan bang Dezuma sudah menjelaskan bahwa keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa kita lihat dari ciptanya siapa yang bisa menciptakan tata surya siapa yang bisa menciptakan gunung rapi di dalam lautan siapa yang bisa menciptakan laut yang terbelah dengan dua rasa air siapa yang menciptakan gunung menjadi pasak bumi apakah Yesus tidak jadi abang tadi mengatakan Allah ini untuk menjumpai manusia harus mengambil rupa manusia sehingga bisa menjadi sama dengan ciptaannya tadi sudah saya katakan ini akan tertampar dengan ayat-ayat di dalam Bible sendiri contohnya di dalam keluaran 9 ayat 14 sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulaku terhadap engkau sendiri terhadap pegawai-pegawainmu dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini di dalam satu raja pasal 8 ayat 23 juga demikian ya Tuhan Allah Israel tidak ada tidak ada tidak ada Allah dilihat seperti engkau di langit di atas dan di bawah bumi engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu dengan segenap hati dan segenap hidup di hadapanmu bagaimana dengan Yesaya nanti akan Allah memperkenalkan diri kepada Yesaya bahwa wahai kepada Musa maaf kepada Musa bahwa sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa maha bijaksana bagaimana Allah memperkenalkan diri kepada Yesaya di dalam Yesaya 46 ayat 9 ingatlah dari dahulu dari sejak burbakala bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku akulah Allah benar mbak begini mbak benar yang kamu katakan itu bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah benar saya akui benar tapi kalau Allah itu mengambil rupa makhluk cintanya apa salah ya itu apa salah kan sudah saya katakan dari awal dimana tunjukkan dalilnya Allah itu berinkarnasi menjadi manusia atau nikotomi Yesus sebagai 100% manusia 100% Tuhan Yohanes 1 ayat 14 Yohanes 1 ayat 14 itu adalah himna platonis timah kuasa kalau dia mau berinteraksi dengan itu apa umatnya ya kan udah saya jelasin dari awal kalau Tuhan itu datang ke dunia dengan keilahiannya memang tidak saya juga itu gak masuk logika bagi saya tapi kalau Tuhan itu menyatakan dirinya dengan mengambil rupa manusia saya masuk akul kenapa karena dia itu dalil coba dalil gunakan dalil ya dalilnya itu Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 14 pada mulanya adalah firman firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu dari Allah ingat ya Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 itu adalah himna platonis itu adalah karya lepas karya lepas dari seorang cendekiawan Yahudi yang namanya Pilo Pilo ini seorang helenistik gak bisa gak bisa gak bukan bukan gak bisa di Al-Gur'an itu gimana kamu terima gak gak bisa itu himna platonis intinya pelajari dulu seorang Yahudi tidak pernah menentukan benar-benar ada dan menyatakan dirinya itu yang saya tanya kira yang tadi umat islam ini udah pernah menyatakan diri kan gak mungkin orang tua sama anak ini dia dia bilang orang tua saya ada orang tua saya ada ada gimana udah pernah ketemu sama orang tuanya udah pernah apa kamu tahu gak oke silahkan bang jadi saudara saudara mobil paling satu menit saya tanya dulu apakah saudara ahli bukan mari kita berlogika apakah saudara percaya bang suma itu ada percaya ada anda pernah melihat saya gak pernah cuman lewat ini media Allah menciptakan alam semesta ini apa perlu kami melihat dia sebenarnya tidak tapi setidaknya menyatakan dirinya saya tidak pernah menyatakan wujud saya tapi saya menyatakan diri saya tadi anda percaya sekarang begini karena saya melihat di media tapi alam pernah menyatakan diri alam semesta ini siapa yang ciptakan saya percaya ya Allah oke sudah terus apakah pernah itu Allah itu menyatakan dirinya aduh bung ibu mencari Tuhan sekarang begini sekarang begini harusnya anda itu menyembah Tuhan bukan masih mencari saya memang benar menyembah Tuhan Tuhan yang mana yang anda sembah Tuhan yang mana Tuhan saya cuma satu yang mana yang mana Tuhan anda yang satu itu sebutkan namanya kan sebelum itu dia datang ke dunia itu namanya Tuhan Allah setelah itu dia datang ke dunia namanya apa itu Yesus Kristus jadi seandainya dia tidak datang dalam rupa manusia Tuhan anda itu tidak ada ada tetap ada tetap ada kan nah itulah dengarkan perbedaan kita Tuhan kami itu tidak pernah datang tetapi dia ada Tuhan sekarang begini sekarang begini dengarkan dengarkan andai saja Yesus tidak datang apa buktinya bahwa Bapak Allah itu ada tetap ya saya juga tunggu saya tidak datang saya tidak yakin saya tidak percaya berarti Tuhan itu tidak ada berarti Tuhan itu tidak ada karena anda tidak yakin iya benar begitu jadi Tuhan ada tidak adanya Tuhan dengan adanya Tuhan tergantung keyakinan anda dengan menyatakan dirinya baru saya sahar bahwa Tuhan itu ada nah sekiranya dia tidak dengarkan dengarkan sekiranya dia tidak menyatakan diri menjadi Yesus apakah Tuhan itu tidak ada memang ada bang nah ada kenapa anda mengatakan ada tunggu tunggu kenapa anda mengatakan ada sementara dia belum menjadi Yesus mendengar bang kenapa itu Yesus Tuhan itu turun ke dunia saudaraku saudaraku bukan begitu bukan begitu logikanya sekarang ketika Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menjadi manusia di dalam iman anda apakah Tuhan itu tidak ada ya masih ini masih saya ragu iya pribadi ini saya pribadi itu masih ragu bukan tergantung saudaraku saudaraku bukan keraguan anda yang menjadi dasar pijakan oh Tuhan itu tidak ada kenapa saya ragu bukan disitu poinnya kok keberadaan Tuhan wujud Tuhan itu tergantung daripada anda emang anda yang Tuhan kan bukan sekarang permasalahannya adalah ketika Nabi Musa dan Abraham percaya Tuhan itu ada apakah mereka sudah pernah melihat Tuhan datang lahir di kandang binatang enggak pas Musa itu pernah menyatakan dirinya dalam wujud api itu Tuhan itu menurut anda Tuhan ya setidaknya buktinya itu ada bagaimana dengan kitab kami yang saya bacakan kepada saudara tadi lantarani wahai Musa kamu tidak akan sanggup melihatku bagaimana dengan itu ya memang benar berarti Tuhan berarti Tuhan berarti Tuhan itu ada tanpa dia menjadikan dirinya menjadi ciptaan betul atau tidak memang betul betul isi itulah iman kami bong iman kami disitu memang beda kalau anda kalau anda membuat Tuhan pencipta laik dan bumi itu lahir menjadi makhluk itu Kristen mari saya lihat buktinya ya saya kasih saya kasih anda bukti di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22 sebab itu engkau besar ya Tuhan sebab tidak ada yang sama seperti engkau tidak ada yang sama tidak ada yang sama seperti engkau oke sekarang anda lihat sekarang anda lihat sabar 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 sekarang anda lihat Ibrani 2 nomor 17 itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya Tuhan tidak serupa dengan apapun Tuhan tidak sama dengan apapun Yesus sama dengan saudara-saudaranya bahkan kalau anda baca di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2 kita akan sama seperti Yesus karena sebab Yesus akan datang dalam wujudnya yang asli bagaimana ini begini bang kamu dari tadi ngomong ya saya udah dengar memang benar kan udah saya jelasin dari awal tidak ada yang serupa dengan alat tidak bisa melihat tidak ada yang serupa mendengkar oke Yesus ada gak yang serupa dengan Yesus begini dengarkan dulu makanya alat itu mengambil rupa manusia itu Yesus dimana dalilnya agar tolong tunjukkan itu kitab Yunani bu aduh kitab Yunani yang pun aduh gimana kalau saya sangka ini Alkurahnya gimana itu bukan silahkan ada sanggal Alkurang silahkan tidak apa-apa silahkan saya saya ini bukan ini ya kan saya masih saya gak tahu ini cuman saya ikut kutin jadi data ini bohong data ini bohong 2 Samuel 7 nomor 22 tidak ada yang sama seperti aku ini bohong benar benar tidak ada yang sama seperti Allah terus Yesus ada gak yang sama seperti Yesus tapi kalau Allah itu mengambil mengambil rupa maksudnya sama mengambil oke mengambil rupa maksudnya Tuhan yang tadi maha kuasa menjadi tidak maha kuasa gitu aduh salah salah kamu disitu bang salah dengarkan saya Yesus itu mati gak aduh kan yang mati itu cuman manusianya bang oke berarti sudah benar kan berarti sudah benar anda lihat itu bukan mati itu manusia itu manusianya oke berarti yang anda lihat Tuhan atau manusia kan benar itu manusia 100% manusia Tuhan kan itu selama dia mati itu kan itu cuman tubuh manusia seperti kita bang masih gak ngerti sih tapi saya ngerti saya tanya kepada saudara Tuhan itu maha kuasa dengarkan saya Tuhan itu maha kuasa betul atau tidak benar apakah pernah dia berhenti menjadi maha kuasa gak berhenti selalu dia berkuasa kenapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kan itu dalam huji kemanusiaan siapa yang menjadi manusia kan tubuh tubuh yang saya tanya yang menjadi manusia ini siapa Yesus gak yang menjadi Yesus ini siapa yang menjadi Yesus gimana sih yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa ini Yesus betul kan itu kan wujud manusianya bang iya saya tahu saudaraku yang menjadi manusia yang menjadi manusia ini siapa tubuh manusianya memang benar kan gak bisa apa-apa kan sama seperti kita nah berarti itu yang berkuasa oke oke yang menjadi manusia ini tadi siapa sebelum menjadi manusia siapa sebelum dia menjadi manusia dia siapa abang itu kan nanya terus kan kapan saya bertanya supaya akal anda itu terbuka sekarang begini juga begitu anda anda memaksakan Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan anda itu lucu itu lucu oh enggak bang gini bang Tuhannya Yahudi Tuhannya Yahudi apa pernah dibunuh terangkan kepada saya gak pernah Tuhannya Yahudi apa pernah dibunuh dari dulu ala itu pernah menampakkan diri sekarang saya tanya apakah Tuhannya Yahudi pernah dibunuh baca-baca kejadian 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 mana ayat 1 sama kejadian 18 ayat 1 silahkan baca apa yang diterangkan disana berarti Musa berbohong dengan mengatakan tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan makanya tadi saya bilang saya katakan apakah kalau Allah itu menjadi manusia berarti data ini bohong 2 Samuel 7 nomor 22 tidak ada yang sama seperti aku kalau Allah itu menjadi manusia bisa enggak enggak bisa enggak bisa enggak bisa tidak bisa enggak bisa enggak bisa astagfirullahaladzim ya Allah ya karim kamu bisa dia enggak saya jelaskan enggak maksudnya kan katanya Allah itu berkuasa kalau dia jadi manusia enggak berkuasa enggak bisa berkuasa betul astagfirullahaladzim sekarang begini dengarkan saya dengarkan saya paham baru saya paham kalau berkuasa udah oke bang walaupun apa katanya sekarang setanya apakah Yesus maha kuasa dimana Yesus maha kuasa ketika dia mengatakan aku tidak dapat menyembuhkan orang muta membangkit orang mati masalahnya kamu tidak waras bukan waras kamu tidak waras saya katakan tuanmu itu ada cuma khayalan sama aja itu imani saja gitu kalau sekarang kembali kembali menyatakan dirinya susah susah diajarin susah pasien yang aku lagi tadi itu kamu dengar orang orang bicara kamu enggak bisa kamu enggak bisa karena kamu menyembah manusia kamu enggak mau mendengarkan orang salah kalau bilang itu kamu mau tanya apa mau ajarin mobil tanya apa mau ajarin mobil benar satu pernyataannya bang ben bang ben bentar orang kamu aja pernyataan kamu salah semua salah disampaikan itu kamu kamu diam dulu susah kamu membutuhkan ini kan semoga ikut tadi memang layar jurn kupingnya tuli 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 kamu tuli saya mau tanya dulu anak ini duluan mana kandam binatang daripada yesus itu 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 kau menjadikan Tuhan yang agama lain menjadi Tuhan kamu masalahnya Tuhan yang maha kuasa bagi saya sudah jelas itu gak bisa berkuasa ya urusannya gak ada paksaan untuk mengiman itu sekarang begini kita beda kelas labang kamu penyembah manusia aku menyembah Tuhannya Yesus sekarang saya tanya sama Yesus ketika datang kepada Bani Israel dia bertuhan atau tidak kan dia kan itu kan dia kan dia kamu itu dari Allah sudah jelas 1 Korintus 4 nomor 10 kita goblok karena Yesus itulah dalilnya sekarang saya tanya Yesus itu bertuhan atau tidak 194 berarti sudah jelas bahwa Allah eh dengarkan saya dengarkan saya dengar dulu Yesus ketika datang kepada Bani Israel bertuhan atau tidak itu Yesus datang ke dunia itu dalam cuman Allah itu saya tidak tanya itu penjual obat yang saya tanya Yesus itu bertuhan atau tidak kamu saja saya tanya kamu jangan paksakan anak Maria menjadi Tuhan Tuyul saya tanya sama Yesus ketika datang kepada Bani Israel bertuhan 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 atau tidak bertuhan atau tidak bertuhan bertuhan atau tidak tidak berarti Yesus Atheist apaan kamu itu yang ngomong itu Yesus berdoa Yesus berdoa itu apa itu mengajarkan umatnya I akan kita menjadikan aku kemarin bagi para 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 jelas tuyul tuyul bisa 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 orang ini dikasih timer susah susah kalau anak ucil kayak begini dikasih timer mentah bisa waras anaknya kalau kita ämä kalau mau kau saya siapa yang ini mentah siapa siapa yang waras siapa yang gila kita lihat nanti bentar kurang setelah itu yang mengatakan Yesus tidak bertuhan ya makanya kita ada sendiri kok bentar-bentar itu menurut kamu belum Yesus gimana menurut Yesus gimana mobil-mobil mobil-mobil Aduh gimana mobil diam Umi Dini bisa baca Kencon empat ayat dua-dua Umi Dini 422 disitu tahu ya bayangnya papa Yesus menyembah kamu menyembah apa yang kamu kena kami menyembah nah dia aku menyembah loh ya berdiri katakan tidak menyembah gitu itulah susahnya orang Kristen ini ya orang Kristen ini kalau tidak gila ya sinting itu dua-duanya dua-duanya makanya disitu jelaskan melakuin dari muslim bawa-bawa Kristen Bang langsung tidak masyarakat Yesus dibilang ateis dan kurang ajar kali dia nggak pernah baca empat-empat dua-dua bang Jumah soalnya ya betul kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal aku menyembah apa yang aku kenal menyembah apa yang kami kenal masa dibilang tidak punya Tuhan mabuk dasar Kristen dan mabuk selamat malam malam ya dari muslim bapak Kristen dia dia berfikirnya kayak begini seperti apa yang ada di dalam Yohannes 17 saat Yesus berdoa dia mengatakan Yesus bukan sedang berdoa tetapi sedang mengajarkan muridnya gimana pemikirannya berarti Yesus mengajarkan takut keringat ketika dia mengatakan kami menyembah tapi ternyata tidak menyembah berarti mereka menuduh dia berbohong udah itu aja milih mana milih menyembah atau berbohong sama-sama nggak enaknya ya itulah dikatakan dalam satu Korintus 410 Kristen bodoh karena Yesus silahkan Bang Karen mau disampaikan apa nah tidak saya cuma mau tanya sama Suma pertanyaan saya ini belum bisa dijawab sama Yonatan Riva semua cuma cuma mungkin 3 menit ya terlalu bukan enggak bisa dijawab Bung tidak ada perangkat di dalam diri Anda yang mampu menampung jawaban orang itu yang benar kita buktikan aja disini apa pertanyaan anda ya pertanyaan saya pertanyaan saya enggak banyak cuma satu selama ini saya dengar penyataan Anda bermanfaat nya Allah 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 Yesus itu Allah SWT dari mana betul oke saya buktikan ya di dalam kitabnya orang Yahudi Allah disebut mahasuci mahat tinggi Anda percaya atau tidak Ya El Gibor Anda percaya? Bagaimana diterangkan di dalam Yesaya 57 Kemudian di dalam Yesaya 5 nomor 16 Tuhan pencipta langit dan bumi itu Maha suci, maha tinggi, percaya enggak? Ya percaya Nah berarti Subhanahu wa ta'ala Sekarang ada enggak Saya balik tanya kepada saudara Sudah terjawab kan? Nah mungkin cuma itu yang perangkat yang Menangkap sinyal Dari apa yang saya paparkan tadi Tidak ada pada diri Anda Sekarang saya balik Apakah Tuhannya Bani Israel itu terkutuk? Ya di saat Yesus naik di atas kayu salib Terkutuk Di saat tidak ya tidak Saya tidak tanya Tuhannya Kristen Yang saya tanya Tuhannya Bani Israel Terkutuk atau tidak? Ya tidak Tuhan Anda terkutuk? Ya di saat naik di atas kayu salib Ya oke Sama enggak Antara Tuhannya Bani Israel Dan Tuhannya Bani Paulus? Sama enggak? Sama Dalam konteks Nah inilah yang saya katakan Tidak ada perangkat di dalam diri Anda Yang bisa nangkap Paparan-paparan kami Mohon maaf Tadi Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel Tidak terkutuk Tuhan Anda terkutuk Sama? Sama Ini logika apa yang Anda ingin jual? Logika Tuhan yang disembah Bani Israel Maha suci Maha tinggi Yang kami sembah juga demikian Maha suci Maha tinggi Di dalam bahasa Arabnya disebut Subhanahu wa ta'ala Terus Sementara Tuhan yang disembah Yesus Maha suci Maha tinggi Tuhan yang disembah umat Islam Maha suci Maha tinggi Tuhan yang disembah Kristen Terkutuk Sama enggak? Ya padahal Pada dasarnya kan tidak sama Sebenarnya Ya memang tidak sama Tuhan kita Kami dengan Yahudi Sama-sama menyembah esensi Pencipta yang Maha suci Maha tinggi Kristen menyembah Manusia ciptaan yang terkutuk Bedalah kita bang Ya beda dalam pengertianmu saja sebenarnya Oh tidak Itu bukan pengertian Itu dalam fakta sejarah Tuhannya Yahudi Yang mengutuk Tuhan Anda yang dikutuk Betul atau tidak? Oh fakta sejarah ya? Iya Betul itu Dimana coba? Tunjukkan sejarahnya Tuhan yang Bani Israel itu terkutuk Dimana tertulis? Ya nanti setelah naik di atas kewisalib Kan tadi saya sudah bilang Itu maunya Anda menjadikan Tuhan yang agama lain menjadi manusia Yahudi percaya enggak? Percaya enggak para rabi-rabi Yahudi yang ada sekarang ini Sebagai aktivis Raduannya mereka yang datang dalam rupa manusia Mereka percaya enggak? Enggak ada Enggak ada yang percaya Karena kenapa? Yesus menjadi Tuhan itu hanya ada di ajaran Paulus Baca di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36 Roma 14 nomor 9 Yesus yang kalian salibkan itu Telah dibangkitkan Setelah menjadi mayat Dibangkitkan Untuk menjadi Tuhan oleh Allah Siapa yang mengatakan itu? Paulus Ada enggak surat itu ditujukan Paulus kepada Bani Israel? Tidak Tapi ditujukan kepada Romawi dan Yunani Menyebar sampai di Indonesia melalui Belanda Dan itu Anda imani sekarang Mana pertanyaan sulit Anda? Enggak ada? Pertanyaan sulit? Iya Ini yang saya mau tanya Yang belum dijawab Makanya saya bilang Sama Apologi Di mana bukti Allah Yahweh Menjanjikan bidadari-bidadari itu Oh Oke Baik Baik Dalam tulisan Aslinya orang Yahudi Menjanjikan sama Abraham Musa Bidadari-bidadari Yang akan Susunya besar Itu Gimana? Oke Kalau kamu menyamakan Allahmu dan Allah Yahweh itu Tidak sama saya Itu pertanyaan beratnya Yang tidak bisa dijawab Sama kalian Oke Oke Baik Di mana? Jadi Jadi Al-Quran itu Menjelaskan begini Ya itu cuma Al-Quran Di dalam Di dalam Apa Talmud Apa semua Tidak ada Suman Jadi tidak bisa dipaksakan Allahmu dengan Allah Alanya Yesus itu Sama Hanya gara-gara itu Hanya gara-gara itu Jadi dia tidak sama Tidak sama Oke Sekarang Yesus anda aku tidak Dengar-dengar Sekarang anda aku tidak Yesus mengatakan Masih banyak yang ingin aku ajarkan Tapi kamu belum sanggup Untuk penanggungnya Percaya tidak? Percaya tidak Apa saja Apa saja yang Yesus Yang Yesus belum ajarkan Dan belum bisa ditanggung oleh Bangsa pada masa itu Orang Kristen Bahwa di surga Nanti tidak ada lagi Kalbin Mawin Lalu untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri Buat pengikutnya Untuk apa? Lalu untuk apa? Dengarkan Dengarkan saya Bung Untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri Untuk pengikutnya Yang mengatakan Bahwa ada pesta seks Di surga Kalau kamu menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan orang Yahudi Kamu sadar tidak Bahwa nanti di surga Kamu menjadi Mempelai wanita? Eh cuma Lalu untuk apa Kamu menjadi Mempelai wanita Untuk apa? Untuk apa? Kalian itu dari kecil Diajarkan yang Begini-begini Makanya susah Iya sama Saya tanya sama anda Anda akan menjadi Mempelai wanita Nanti di surga Untuk apa? Kalau kamu mengatakan Bahwa Tuhanmu Sama dengan Tuhannya Yesus Buktikan dimana Janji Allah ya Pesta seks Di surga itu Ada Yesus saja Menjanjikan 100 istri Bagi pengikutnya Ada Oh Saya tidak percaya Karena Yesus bilang Di surga itu Tidak ada Berarti Yesus Membohong Matthew 19 Nomor 29 Aku akan memberikan Dia akan memperoleh 100 kali lipat Istri Eh Eh Matthew 19 Nomor 29 Yesus menjanjikan Pengikutnya Bukan penyembahnya ya Pengikutnya Bani Israel Pengikutnya Yesus Yaitu Bani Israel Dijanjikan 100 kali lipat istri Matthew 19 Nomor 29 Nangis tidak anda? Nangis Nangis tidak? Nangis tidak dicoret Sama LAI Kata guna Ika Nangis tidak anda? Pindah dari Ya kayak begini Otaknya Leng Kau Gimana sih? Kau itu Kamu cuma mau menghujat Saya memberikan data Bahwa pertama Kamu akan menjadi Mempelai wanita Di sana Saya tidak tahu Apamu nanti Yang ditusuk Sama mempelai pria Oke? Sekarang Mati 29 Makanya belajar Saya sudah belajar Nggak perlu kau ajar Orang sesat kok ngajar Kamu bertanya Ini lucu-lucu Baru tahu Dia diajarkan Hanya untuk menjadi Penghujat Ternyata baru tahu Kalau ada Ternyata baru tahu Kalau ada janji 100 istri Ya karena mereka ini Bukan pengikut Mereka ini Pentuhan Mereka ini agama Pengikut agama Yang dikatakan Yes dalam Matius 23 Nomor 15 Sebagai penghuni neraka Sadar nggak anda Bahwa Kristen itu Menurut Yesus Penghuni neraka Sadar nggak Atau mau dalil Gimana dalil Matius 23 Nomor 15 Matius berapa 23 Nomor 15 Sabar Saya buka Ya Ya buka bang Anda yang sabar Saya enggak Enggak perlu sabar Saya Karena saya Bibel berjalan Matius 23 Ayat berapa semua Ayat Nomor 15 Oh ada yang lapor lagi Selakalah kamu Hai Elitaurat Dan orang 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 Hai kamu Orang-orang Munafi Uni lautan Dan menjelajah Daratan Untuk Mentobatkan Satu orang Saja Menjadi Penganut Bagaimana Dan Sesudah ia Bertobat Kamu Menjadikan dia Orang Neraka Yang dua kali Lebih jahat Daripada Kamu sendiri Ini berbicara Tentang orang Orang Yahudi Bukan berbicara Tentang orang Kristen Suma Dimana disini Bicara tentang Kristen Suma Mana Suma Giliran 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 Yang gak enak Kamu tuduhkan Untuk Yahudi Itu semua Ada di dalam Kitab kamu Ini di ayatnya Giliran yang gak enak Selakalah Hai pemimpin Pemimpin Selakalah kamu Hai ahli-ahli Taurat Kita bukan ahli Taurat Dimana dikatakan Orang Alikibul Kalian Alikibul Ya Alikibul kalian Coba baca juga Markus 9 Ayat 49 Mana-mana Suma Suma Kenapa pergi Kabur Kerepot Dia Kena Report Bentar Sabar Sabar Coba kau baca Mark 9 Kabur Betong Katanya Orang Kristian Bagaimana Matius 19 29 Matius 12 29 Gimana Apa Tujuannya Yesus Apa Tujuannya Tuhan Kamu Menjanjikan 100 Orang Perempuan Masar Kerem 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 Kamu 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 Buat Ayo 100 Istri Itu Di Matius 19 29 Jawab Kamu Jangan Lapor Lapor Yang Dibawa Panas Kalian Saya Mengajarkan Bible Bukan Menghujat Bible Paham Kalian Oke Saya Lanjut Yang Tadi Matius 23 Nomor 15 Orang Parisi Ketika Dia Meninggalkan Tanah Yerussalam Itu Mendirikan Agama Apa Orang Frisi Orang Disini Dikatakan Dalam Ayat 5 Celakalah Kamu Hay Ali Ali Taurat Ali Ali Taurat Bukan Ali Taurat Saya Tanya Kamu Baca Dulu Baca Dulu Lengkapi Dulu Baca Celakalah Kamu Dengarkan Dengarkan Sebab Kamu Mengarungi Lautan Dan Menjelajahi Daratan Untuk Mentobatkan Satu Orang Saya Menjadi Penganut Agamamu Dan Sesudah Ia Bertaubat Kamu Menjadikan Dia Orang Neraka Dan Dua Kali Lebih Jahat Daripada Kamu Sendiri Pertanyaan Saya Orang Parisi Menyeberangi Lautan Menjelajahi Daratan Membentuk Sebuah Agama Agama Apa Yang Dibentuk Di Antioquia Agama Kristen Paulus Nih Kamu Membuat Dia Bertaubat Masuk Kedalam Agamamu Kamu Jadikan Dia Orang Neraka Kata Siapa Yesus Bagaimana Guru Yahudi Suma Anda Ada Disini Orang Kristen Yesus Bicara Bukan Sama Orang Kristen Dengarkan Dengarkan Saya Tuyul Tukang Tahayul Dengarkan Saya Orang Parisi Itu Adalah Paulus Menyeberangi Lautan Menjelajahi Daratan Membentuk Semua Komunitas Yang Disebut Nazaret Parisi Suma Bukan Kaudian Ini Teguran Yesus Buat Orang Kristen Belum Ada Orang Kristen Ini Perteguran Yang Menjadi Orang Kristen Disini Adalah Menjadi Pengikut Orang Parisi Pengikut Orang Parisi Itulah Yang Dibentuk Oleh Orang Parisi Inilah Kebodohan Mu Disini Eh Disinilah Ketololan Karena Memang Di Dalam 1 Korintus 4 Nomor 10 Dikatakan Kristen Goblok Karena Yesus Baca Kitab Kitabmu Yang Mengatakan Itu Jangan Kau Bilang Lagi Saya Menghujat Kitab Yang Mengatakan Itu 1 Korintus 4 Nomor 10 Kristen Bodoh Goblol Bahlil Jahil Karena Yesus Paham Ini Dalinnya Sangat Jelas Celakalah Kamu Hai Ahli Taurat Dan Orang Farisi Dan Orang Orang Farisi Mengarungi Lautan Dan Menjelajahi Daratan Untuk Mentobatkan Satu Orang Saya Menjadi Penganut Agamamu Dan Sesudah Ia Bertobat Kamu Menjadikan Dia Orang Neraka Yang Dua Kali Lebih Jahat Daripada Kamu Ini Yang Dengarkan Saya Yang Ikut Dengan Orang Farisi Agama Apa Eh Yang Ikut Dengan Orang Farisi Agama Apa Orang Farisi Sapa Paulus Orang Farisi Subhanallah Allahuakbar Paulus Jelas Dia Adalah Orang Farisi Kau Tanya Di Dalam Kisah Para Rasul 23 Nomor 6 Dengarkan 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 Di Dalam Kisah Para Rasul 23 Nomor 6 Jelas Sekali Paulus Sendiri Mengatakan Hai Saudara Saudaraku Aku Adalah Orang Parisi Keturunan Orang Farisi Ini kata Siapa Ini Orang Farisi Siapa Ini yang Mengaku Paulus Apakah Kemudian Apakah Kemudian Paulus Pernah Dikatakan Sebagai Orang Kristen Pernah Dimana Kisah Prarasul 24 Nomor 5 Apa Yang Diterangkan Oleh Orang Yahudi Kepada Paulus Kepada Orang Orang Telah Nyata Bagi Kami Bahwa Dengarkan 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 Kisah Prarasul 24 Nomor Telah Nyata Kepada Kami Bahwa Paulus Ini Adalah Penyakit Sampar Seorang Yang Menimbulkan Kekacauan Di antara Semua Orang Yahudi Di dunia Yang Beradab Bahwa Paulus Adalah Toko Dari Sekte Orang Nasrani Masih Mau Masih Mau Jadi Celas Orang Parisi Adalah Paulus Agama Yang Didirikan Oleh Paulus Adalah Agama Nasrani Apa Kata Yesus Apa Kata Yesus Terhadap Orang Nasrani Menjadi Orang Dan Dua Kali Lebih Jahat Jangan Bodoh Lah Parisi Itu Bukan Suku Ini Yang Tanya Suku 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 Tanya Suku Itu Siapa Suku Jangan Kamu Goblok Saya Tanya Dulu Saya Tanya Dulu Kepada Saudara Saya Yang Pintar Ini Saya Tanya Paulus Itu Orang Parisi Atau Bukan Saya Tanya Dulu Saya Tanya Parisi Saya Tanya Paulus Paulus Itu Orang Parisi Atau Bukan Lari Dia Udah Kabur Bunca Bukan Akun Akun Mereka Habis Dengan Report Report Ini Mulut Mulut Mereka Sendiri Yang Kena Itu Allahu Akbar Masya Allah Jadi Semakin Anda Menghujat Islam Semakin Akan Berat Menghadapi Kitab Sendiri Jadi Teman Teman Sebelum Saya Alihkan Di dalam Matius 23 Nomor 15 Bahkan Kalau Kita Melihat Matius 23 Yesus Disana Berpesan 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 Dan Berpesan Yesus Menunjukkan Siapa Yang Celaka Tidak Ada Satupun Yesus Menarangkan Celakalah Wahai Engkau Orang Arab Wahai Engkau Nebayot Wahai Engkau Kedar Wahai Engkau Ismail Wahai Engkau Bani Ismail Tidak Ada Dikatakan Yesus Tapi Apa Dikatakan Yesus Celakalah Engkau Wahai Ahli Taurat Celakalah Engkau Wahai Orang Farisi Celakalah Engkau Wahai Orang Munapi Celakalah Engkau Wahai Keturunan Ular Bloda Siapa Mereka Itu Bani Israel Engkau Menjelajahi Daratan Siapa Yang Menyeberangi Daratan Menjelajahi Daratan Sampai Ke rumah Paulus Engkau Menyeberangi Lautan Sampai Ke kiliki Siapa Paulus Engkau Mentawatkan Romawi Dan Yunani Menjadi Pengikutmu Menjadi Orang Neraka Dan Dua kali Lebih Jahat Daripada Engkau Subhanallah Masya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Masya Allah Masya Allah Astagfirullah Allahu Akbar Astagfirullah Asafirullah Rabbal baraya Asafirullah Asafirullah Rabbal baraya Asafirullah Minel khataya Asafirullah Rabbal baraya Astagfirullah 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 Minel khataya Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Karim Masya Allah Jadi Sahabat Tinggal Satu Akun Saya Yang bertahan Keempat Empat Sudah Tumbang Dan Bahkan Komal Tempat Kita Tadi Menyampaikan Kebenaran Itu Juga Tumbang Gitu Ya Jadi Mau Kayak mana Lagi Ini Aduh Kayak mana Ini Sahabat Sahabat Susah Kali Ya Membuat Orang Itu Sehat Waras Susah Kali Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Allahu Akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Selamat jalan semoga dalam keselamatan Ya Allah ya Tuhanku Rahmatilah pendidik jiwa kami Wahai Allah Mata penuh cinta Dipenuhi air mata Sedih karena agak Berpisah dari sosok yang berilmu Beri kemuliaan pada kami Ya Allah ya Rahmat Tidak bangkit lagi sahabat komal Sahabat-sahabat kita kita tunggu tiga hari ya Mudah-mudahan pada hari ketiga Komalnya bisa bangkit kembali Jadi kalau kita berbicara Berbicara tentang kebenaran Apalagi Lintas agama Maka sekali lagi saya katakan kepada saudara Kita boleh kita boleh menyatakan kebenaran itu dengan cara tegas Boleh 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 kita menyampaikan dengan suara yang lantang Boleh Selama itu niatnya untuk memperbaiki Tidak apa-apa Jadi metode yang saya lakukan itu bukan menghujat Bukan menistakan Tapi semata-mata untuk menyadarkan Memang terkadang dibutuhkan Metode seperti itu dalam menyampaikan Al-Quran sudah mengatakan ketika ditanyai Bagaimana dengan Allah Seperti apa bukti keberadaannya Analogi kita sudah sajikan Bagaimana Anda bisa mengetahui saya ada Sementara Anda tidak pernah melihat saya Dia mengatakan Karena saya mendengarkan suara Anda Berarti saya menyatakan diri melalui suara Dan dia percaya saya ada Allah menyatakan diri melalui ciptaannya Tapi orang tadi tidak percaya Harusnya dia sibuk menyembah Allah Kenapa? Dia sudah ada diciptakan Bukan justru masih sibuk mencari siapa Tuhan Masya Allah Masya Allah Laisa kamislihi syai Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT 2 Samuel 7 nomor 22 Sebab itu engkau Allahu Akbar Engkau maha besar ya Allah Sebab tidak ada yang sama seperti engkau Dan tidak ada Allah selain engkau Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami Laisa kamislihi syai Kemudian di dalam satu tawarik 17 nomor 20 Ya Rab Tidak ada yang sama dengan engkau Sejak dahulu kami telah mengetahui bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar La ilaha illa huwa Dalam Yeremia 10 nomor 6 Tidak ada yang sama seperti engkau Laisa kamislihi syai Ya Tuhan Ya Rab Engkau benar Dan namamu besar Oleh keperkasaan Allahu Akbar Laisa kamislihi syai Allahu Akbar Tidak ada yang sama seperti engkau Engkau maha besar Yeremia 10 nomor 6 Ini data akurat Kalau tidak ada yang serupa dengan engkau Tidak ada yang serupa dengan dia Itulah Allah Pencipta langit dan bumi Yang maha besar Nah sekarang Yesus Ibrani 2 nomor 17 Itulah sebabnya Maka dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya Berarti Yesus Serupa dengan Saudaranya Berarti Yesus bukan Tuhan yang benar Bukan Allah Bukan yang disembah oleh Abraham Isa dan Yaakub Kenapa? Karena Yesus serupa dengan manusia 1 Yohanes 3 nomor 2 Kita akan sama seperti kita akan serupa dengan Yesus Sebab dia akan datang dalam keadaannya yang sebenarnya Berarti Yesus sama dengan manusia Sama dengan kita Sementara Tuhan mengatakan Tidak ada yang sama dengan aku Laisa kami selisai Tidak ada yang serupa Tidak ada yang sebentuk Tidak ada yang sama seperti aku Itu dalil Itu dalil Tidak bisa dikemanakan Tidak bisa dikunci lagi Bahkan kalau kita ingin menyadarkan teman-teman Kristen Agar sadar melalui perjanjian baru Kalau perjanjian lama dia Dia tolak Perjanjian baru kita kasih Diterangkan di dalam 2 Korintus 4 nomor 18 Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tidak kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Dan yang tak kelihatan adalah esensi pencipta langit dan bumi Laisa kami selisai Perjanjian baru juga mengatakan begitu kok Masalahnya orang ini mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10 Kami bodoh karena Kristus Kami bahlul karena Kristus Kami goblok karena Kristus Itu dalil Belum lagi Yeremia 8 Yeremia Ya betul Katakan bahwasanya Sungguh bodoh lah Umatku ini Itu pernyataan loh Jadi saudara-saudara yang dicintai oleh Allah Ketika Yesus mengatakan Waspadalah kepada orang Farisi Maka orang Farisi ini akan mendirikan sebuah agama Dan orang-orang yang ada di dalam agama itu Dikatakan oleh Yesus adalah Menjadi orang neraka Dalilnya Matius 23 nomor 15 Celakalah hai engkau orang Farisi Hai orang Munafi Sebab kamu mengarungi lautan menjelajahi deratan Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu Dan sesudah ia bertobat Kamu menjadikan dia orang neraka Yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi Siapa sih orang Farisi ini Diceritakan di dalam kisah para Rasul 23 nomor 6 Paulus berteriak dengan lantangnya Wahai saudara-saudaraku Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Apa? Teman-teman Kristen Paulus berteriak Wahai saudara-saudaraku Aku adalah orang Farisi Keturunan orang Farisi Dikatakan Parasoyos 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 Sorry Parasoyos Aduh susahnya Jadi dikatakan dalam bahasa original teksnya Dalam kitabnya orang Kristen Paulus berteriak kepada saudara-saudaranya Aku ini adalah orang Parasoyos 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 Paulus mengatakan Celakalah engkau wahai orang Farisi Paulus mengatakan Aku adalah orang Farisi Paulus mengatakan Aku adalah orang Farisi Yesus mengatakan Celakalah engkau wahai orang Farisi Saya ulang lagi Paulus mengatakan Wahai saudara-saudaraku Aku adalah orang Farisi Di dalam kisah para rasul 23 Paulus berkata Wahai saudara saudaraku Aku adalah orang parisi Yesus mengatakan Celakalah engkau wahai orang parisi Nyambung gak? Nyambung Siapa yang orang parisi? Paulus Siapa yang celaka menurut Paulus? Menurut Yesus? Orang parisi Siapa orang parisi? Paulus Siapa yang celaka? Orang parisi Siapa orang parisi? Paulus Mau sampai tiga tahun pun akan tetap aja kayak begitu Lalu dimana poinnya Bang Suma? Kau jangan ngadi-ngadi Kau tafsir-tafsir layarnya orang Janganlah Tidak ada yang mentapsirkan Itu data yang sangat akurat di dalam kitabnya orang Kristen Kisah para rasul 23 nomor 6 Hai saudara-saudaraku Saudara-saudara Aku ini orang parisi Keturunan orang parisi Kata Yesus Celakalah engkau wahai orang parisi Kena gak? Kena Lalu di data matematis 23 nomor 15 Engkau menjadikan Apa? Engkau mentobatkan Jadi orang-orang Romawi dan Yunani Taubat menjadi pengikut Paulus Menjadi orang neraka Dan dua kali lebih jahat Daripada orang Yahudi Orang parisi itu sendiri Poinnya dimana sih Bang Suma? Kok dari tadi ngomong parisis 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 Pari Parisi Bukan parisis Dari tadi ngomong parisis Parisis Lah Poinnya adalah Yesus mengatakan Celakalah orang parisi Kenapa? Dia nanti akan membentuk sebuah agama Pengikutnya agama yang dibentuk orang parisi itu adalah Neraka Menjadi orang neraka Dan dua kali lebih jahat daripada 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 orang parisi itu sendiri Nah permasalahannya sekarang Apakah Paulus itu mendirikan agama Bang? Apakah dia mendirikan agama? Apakah ada bukti di dalam kitabnya orang Kristen Bahwa Paulus itu Mendirikan agama? Ada! Dimana datanya? Di kisah Apa itu kisah? Sejarah Sejarah apa? Sejarah menurut Lukas dong Dimana tertulis? Kisah para Rasul 24 Nomor 5 Telah nyata kepada kami Bahwa orang ini adalah penyakit tampar Eh sorry Penyakit sampar Seorang yang menimbulkan kekecauan diantara orang-orang Yahudi di seluruh dunia Dan bahwa Paulus adalah seorang toko dari sekte orang Nasrani Apakah masih kurang? Apakah masih kurang? Sekte disini sebenarnya teman-teman Bukan sekte yang tertulis harusnya Tetapi agama Kenapa? Karena original teksnya sesuai dengan manuskripnya tertulis Hai Resis Hai Resis itu adalah agama Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah Telah nyata kepada kami Bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar Seorang yang menimbulkan kekecauan diantara orang-orang Yahudi Dan bahwa Paulus adalah seorang toko dari agama Nasrani Berarti Paulus mendirikan agama Nasrani Paulus seorang apa? Parisi Membuat agama apa? Nasrani Atau Nasare Ya Saya ulang lagi Paulus seorang apa? Parisi Mentobatkan orang mana masuk agamanya? Orang non-Yahudi Atau non-Parisi Apa nama agamanya? Nasrani Apa yang dikatakan Yesus? Menjadi orang neraka Terus apa lagi? Dua kali lebih jahat Apa buktinya? Dia mengatakan dan mengajarkan bahwa Tuhan yang orang Yahudi Itu menjelma menjadi makhluk Dan mati oleh makhluk Itulah yang dikatakan dua kali lebih jahat daripada orang Parisi itu sendiri Saya kira kita sudah sampai pada penghujung acara Di mana kita sudah membuktikan bahwa ada sebuah agama yang didirikan oleh orang Parisi Di mana pemeluknya adalah orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada orang Parisi itu sendiri Bahkan lebih jauh Di dalam Galatia 2 Nomor 14 Dikatakan buahwa Sampai kepada nomor 15nya jelas tertera buahwa Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir Kata siapa? Kata orang Parisi Siapa orang Parisi tersebut? Paulus Apa agama yang didirikan? Nasar Atau Nasrani Atau Nasare Di dalam bahasa Yunaninya Di situ dikatakan bahwa Nasrani adalah kata Nasorayos 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 adalah sekte Atau agama Nasrani Yang adalah Kristen Saya kira seperti itu teman-teman Sudah klop Sudah puas Anda puas Saya ngantuk Oke ya Sudah cukup ya Sudah puas ya Sudah ngerti ya Jadi jangan pernah bercita-cita lagi Untuk pindah dari Islam Kenapa? Kalau Anda pindah ke agama tersebut Anda akan menjadi seorang Yang disiapkan api neraka Menurut Paulus Menurut Yesus dalam Matius 23 Nomor 12 Engkau mentobatkan orang masuk ke agamamu Dan setelah mereka bertobat Mereka menjadi orang neraka Dan dua kali lebih jahat Daripada engkau sendiri Mau 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 jadi orang neraka Mau Mau Tentu tidak mau Na'udzubillah Minzalik Oke Inilah hikmah puasa Semakin banyak orang tumbang Oleh karena keyakinannya itu Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi Bahkan bertentangan dengan ajaran para nabi Bahkan menyajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengenal tentang siapa mereka ini Baik saudara saudaraku Terima kasih Luruskan sahab dan tetap bersatu dan berjamaah Saya akhiri Subhanakallahumma bihamdi Ashadu alla ilaha ila anta astagfirka wa atubu ilaih Salam tauhid Salam satu Tuhan Jayalah Islamku Jayalah Indonesiaku Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh